Intro Rabu 6 April 2022, Gubernur Papua Barat Dr. Andrus Domingos Mendacan MSI Secara simbolis menyerahkan bantuan Hiba dan Bansos APBD tahun 2022 Program tersebut merupakan wujud realisasi visi misi pemerintah Papua Barat Gubernur Dr. Andrus Domingos Mendacan MSI menguraikan Rantan waktu 2020 hingga 2021 sempat merefokusing anggaran dalam penanganan pandemi COVID-19 Tahun 2022, anggaran dana Hiba dan Bansos diserahkan dalam mendukung lembaga keagamaan, sosial kemasyarakatan, adat, yayasan, dan lainnya Gubernur juga menjelaskan selaku pemerintah tetap menerima dan mendata setiap usulan berupa proposal Dalam realisasinya, ada yang terjawab dan sebaliknya meliputi 12 kabupaten dan 1 kota Gubernur Papua Barat kami memberikan selamat menjalankan ibadah puasa Ibuah suci ramadhan kepada umat islam di sekuruh profesi Papua Barat Kami memberikan selamat menjalankan ibadah puasa Baik, jadi dengan semangat membangun di hati, mempersatukan yang kasih Kita wujudkan Papua Barat yang aman, sejahtera, dan bermertabat Dengan mikir kita debarkan hal-hal yang katen dalam misi-misi pemerintah Profesor Papua Barat Dan salah satu misi yaitu menjaga dan meningkatkan kehubungan antara umat beragama Di Profesor Papua Barat dan juga menjaga kondisivitas daerah di Profesor Papua Barat Untuk selalu aman, damai, dan sejahtera Dengan mikir kita terjemahkan Dengan mikir kita pemerintah Profesor Papua Barat Dari tahun ke tahun Termasuk tahun 2022 ini Sekalipun di 2020 kita harap di tahun 2019 2021 juga Dengan mikir APBD pemerintah Profesor Papua Barat mengalami refokusi dengan APBD Baik itu untuk belanja barang dan jasa Tapi juga belanja modal Ya sekalian 50% harus kita potong Ataupun kita alokasikan untuk penanganan pandemi COVID-19 Baik dengan berkaitan dengan kesehatan, sosial masyarakat Tapi juga untuk pemulihan ekonomi Bagi masyarakat yang berdampak pada 2019 Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sehat Papua Barat Eduard Tuan Siba SHMAP melaporkan Alokasi anggaran dibebankan pada Biro Kestra melalui dana OTSUS Ada pun total penyaluran dana Hiba dan Bansos tahun 2022 menyasar 1.054 penerima Peserta yang datang sebagai penerima kurang lebih 30 orang Mewakili 1.054 banyaknya Untuk agama, sosial, kemasyarakatan, dan lembaga lainnya Jumlah anggaran Hiba 2022 sebesar Rp. 404 miliar Rp. 475.572.000 Dua peserta penerima Hiba Lembaga Sosial dan Organisasi Daya Jaman Dua peserta penerima Hiba Lembaga Organisasi Kemasyarakatan Dan atau sebutan lain Lembaga lainnya Enam, anggaran Pelaksanaan kelihatan ini dibebankan pada Anggaran Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Boko Barat Melalui dana OTSUS Provinsi Boko Barat Jumlah penerima Hiba Penerima Hiba melalui APD Provinsi Boko Barat Yang ditetapkan melalui keputusan Bunggarno Boko Barat nomor 400-52-2022 Tentang penerima Hiba Dan bantuan sosial Yaitu berjumlah 1.054 Untuk penerima Hiba Terdiri dari lembaga sosial keagaman Dan lembaga sosial kemasyarakatan Dan lembaga lainnya Jumlah anggaran Hiba Dan langsos 1.0 tahun 2022 Alokasi anggaran Hiba Tahun 2022 Sebesar FN 404 miliar 475.572.000 rupiah Dari Manokwari Media Diskom Info Papua Barat melaporkan